Intro Pemirsa kita awali informasi dari sebuah minibus Ini menabrak truk di Tol Solo Semarang, km 497 Tepatnya di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tegah 6 penumpang minibus meninggal dan belasan lainnya luka-luka Tabrakan terjadi pada Sabtu Dini Hari pukul 4 waktu Indonesia Barat Di km 497 pada jalur B atau dari arah Surabaya yang menuju ke Jakarta Dalam kejadian tersebut, 6 penumpang minibus meninggal dunia 14 lainnya mengalami luka ringan dan dirawat di sejumlah rupa sakit Kecelakaan bermula saat minibus yang berisikan 22 penumpang melaju Dari Surabaya melaju ke arah barat tujuan Yogyakarta Sesampainya di lokasi minibus menabrak truk Tronton Bermuatan bata ringan yang ada di depannya 14 orang mengalami luka ringan, 6 meninggal dunia Dan 2 lainnya selamat, tidak mengalami cedera Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit Sementara pihak kepolisian masih terus menyelidiki penyebab dari kecelakaan maut yang terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kembali lagi Pak Kebana Indonesia pagi Rati Dajukari Fadil hadir Sejumlah informasi sudah kita siapkan ya F ya Betul sekali Rati, hati-hati Tih Kenapa? Tiba-tiba ditembakkan dulu Aduh jangan dong, ngeri Tadi kan kita sudah breaking news ya Ditembakkan dengan ini, rayuan-rayuan maut juga Sudah biasa Dengan laki-laki seperti Rivi Hari ini kita juga akan menyeroti mengenai pilkanda Jakarta Setelah pertemuan Golkar dan juga PSI Kok ada nama Ka'bah? Ka'esang Babah Alun? Apakah ini mempertegas bahwa ternyata Golkar lebih memilih untuk RK di Jawa Barat? Karena RK cukup, modalnya luar biasa di Jawa Barat Tih Dalam survei terakhirnya aja itu 50,6 Tih Itu dia F ya Jadi kalau misalnya 56 ini dibawa ke Jakarta Belum tentu 50,6 Tih Belum tentu Karena ada nama Anies Baswesan di sana begitu ya Tapi itu nanti ya, tema utama kita kita akan bahas Seperti biasa di awal kebersamaan ini Kita hadirkan dulu highlight informasi kehadapan Anda Ada seorang pengusaha Gordon asal Banjarnegara, Jawa Tengah Tega, membunuh korban mantan istrinya sendiri Lantaran permintaan rujuk tersangka ditolak oleh korban Kejadian ini terekam dalam sebuah video amatir Penusukan yang dilakukan tersangka Sigit Hartono Warga Purbalinga terhadap Koin Nuraini Yang tak lain, maksud kami yang tak lain ini adalah mantan istrinya Peristiwa yang terjadi di rumah kerabat korban, Dusun Kerajan Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan tersebut pun mengakibatkan korban Tewas dengan 10 luka tusukan di bagian tubuh Sementara menurut pengakuan tersangka Korban menolak rujuk setelah bercerai 6 bulan lalu Baik, untuk mendalami informasi ini sudah bergabung bersama kami Kapolres Banjarnegara, Jawa Tengah Ajun Komisaris Besar Polisi, Erik Budi Santoso Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Mas Ya, Assalamualaikum Pak Kapolres Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Kapolres, berbicara mengenai kasus ini Sebenarnya saat kejadian ini kronologinya seperti apa sih? Apakah memang tidak ada yang berusaha untuk melerai pertengkaran Sehingga berujung maut ini, Pak? Ya, baik Pertama-tama kami mengucapkan turut berilah sungkawa atas meninggalnya almarhum Almarhumah Yang kedua memang pelaku bertempat tinggal persis di sebelah rumah tempat kejadian perkara Jadi pada saat pukul 4.30 Rabu tanggal 10 Juli 2024 Korban almarhumah itu pulang Pulang ke rumah tersebut, ke TKP, yaitu rumah bibinya Sementara tersangka menempati rumah yang bersebelahan Di sebelah tempat kejadian Sehingga pada saat korban kembali ke rumah Sudah ditunggu oleh korban tersangka yang sudah menunggu di depan Dan kemudian terjadilah kececokan Dan akhirnya terjadilah penusukan Ya, ini kalau boleh tahu motif yang disampaikan tadi begitu ya Karena menolak rujuk Tapi ada informasi juga Pak Kapolres kabarnya juga sering melakukan KDRT terhadap istrinya ini Benarkah demikian? Baik, tahun 2019 Tersangka sudah pernah dilaporkan oleh korban Tahun 5 tahun yang lalu sudah pernah dilaporkan oleh korban Karena kasus KDRT Tersangka sering mabuk-mabukan dan pulang memukul korban Tetapi korban lebih memilih untuk mencabut laporan dan dilakukan restorasi sejastis Karena korban lebih memikirkan anak yang ada sebagai tanggungannya Ya, Pak kalau dapat dikatakan berarti memang ini sudah direncanakan ya Pak Berarti sementara ini atau sejauh ini konstruksi hukum Terhadap tersangka ini seperti apa Pak Kapolres? Baik, konstruksi hukum tetap kami Arahkan untuk pasal berlapis Mulai dari pasal 340 Pembunuhan berencana Subsidiar 338 Pembunuhan biasa hingga 351 Ayat 3 Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang Dengan ancaman hukuman Pak? Hukuman tentunya 340 Hukuman mati atau sumur hidup Baik, terima kasih banyak Kapolres Banjarnegara KPP Erick Budi Santoso Sudah berbagi informasi dan waktunya Selamat beraktifitas Selamat bertugas tentunya Pak Terima kasih Baik Kita tinggalkan informasi dari Banjarnegara Pemirsa Selanjutnya kita coba akan ulas Ini kalau bicara soal Eropa Saat ini tengah menunggu siapa yang akan menjadi juara Euro 2024 Inggris atau Spanyol nih? Kalau Riti megang? Kalau saya sih bukan masalah megang Saya senang Kalau misalnya memang final itu tuh Memang dua negara Yang memang sudah skill sepak bola Luar biasa ya? Itu Oke, kita akan bahas di Apa kata Redaksi TV One Sesaat lagi Ya, Piala Eropa 2024 ini Memasuki babak akhir Nah, tadi Kalau dari paket berita Siapakah yang akan tersenyum? Nantinya di akhir Apakah Inggris Atau Spanyol? Mengenai hal ini kita akan bahas langsung Dengan Bang Lalu Mara Satria Wangsa Pimpin Redaksi TV One Selamat pagi, Assalamualaikum 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 Ini ditunggu-tunggu nih Kirain tadi Bang Mara udah pegang tiket Nonton Langsung dari sana begitu ya Bang Mara ini menjadi perhatian kita semua Khususnya pecinta sepak bola Inggris dan Spanyol Pertama kalinya Pertemu di Puncak partai Piala dunia belum pernah Piala Eropa juga belum pernah Catatanannya seperti apa nih Bang? Ya, memang Dua tim ini Boleh dibilang Dua tim yang kontroversi Di Piala Eropa kali ini Pertama Spanyol Pertama permainan Spanyol Lebih atraktif Gitu ya? Lebih atraktif Karena Inggris Bermain terlalu Lebih ke dalam Karena memang tipikal pelatih Gerard Serpgate Memang gelandang Bertahan pada saat bermain Dari dua pelatih ini Kelihatan Bahwa tipikal main Bahwa Louis de Claude Ponte Yang Spanyol itu Memang Ini pemain-pemain dia Yang dari Junior yang dia bawa Ke atas Ya lebih atraktif Dan ini bentuk Dari dua kompetisi hebat Satu Liga Inggris Dan Liga Spanyol Ini akan menjadi Pertandingan menarik Menurut redaksi Bahwa Apakah Ini lagu Football Coming Homes Akan bergema kembali Iya karena Sepak bola kan Dari Inggris Iya Dan Inggris terakhir Juara dunia itu 1966 Apakah ini jadi Pintu gerbang Inggris untuk Mencapai mahkota juara Karena nama pelatihnya Southgate kan Pintu gerbang selatan Gerbang selatan Tapi kalau melihat sendiri Inggris dan juga Spanyol Banyak yang mengatakan Spanyol ini cukup Impressive permainannya Selalu mendapatkan Kemenangan Bahkan sama tuan rumah juga Sedangkan kalau Inggris ini Nampaknya kurang Kalau lihat perjalanan ini Memang Inggris Tidak sesuai diharapkan Termasuk oleh Van Iskrid pun kecewa Dengan pola permainan Notizen kita bilang Katanya faktor luck aja Tapi sepak bola kan Yang diingat oleh menang Bukan soal main bagus Kalau main bagus Tapi kalah Yang diingat yang menang Tidak Prosesnya gak Tidak diingat Jadi Menurut redaksi Bahwa ini partai-partai yang menarik Bahwa ini partai yang terakhir Pasti keduanya akan bermain Sesuai yang diinginkan Kapan lagi Panggung ini adalah Panggung pemain muda Di Inggris ada Philpoden Ada Bokai Osaka Ada Bellingham Di sini juga ada Liko Jackson Sama yang paling fenomenal Lamin Yamal Yang baru 17 tahun Kita tidak akan pernah tahu Rekor Lamin Yamal ini Bisa dipecahkan Masa ini mau diturun Pemain 15 tahun lagi nanti Mungkin juga Mungkin juga kan Jadi kita lihat ya Siapa apakah Philpoden Atau Lamin Yamal Atau Bokai Osaka Atau Liko Jackson Yang akan jadi bintang Keduanya sama-sama Dimarking oleh Teman sendiri di klub Kalau nanti Philpoden akan dijaga oleh Rodri kalau Itu Nah Bang Tapi kan juga catatan juga Di dalam Piala Eropa Tahun 2024 ini ya Banyak sekali bintang-bintang Yang kemudian juga Kok gak bersinar ya Bang Di Piala Eropa ini Sebut saja CR7 Misalnya gitu Umur Faktor umur Faktor umur Sama sekali gak ada goal kali ini Faktor umur Kedua CR7 di Portugal juga Terjadi Keterbelahan Bahwa CR7 Di belakang ada Martinez Sebagai pelatih Dia mendukung dia Tapi Secara keseluruhan Tim terbelah Redaksi melihat seperti itu ya Redaksi melihat bahwa Portugal terbelah Yang menarik justru pertandingan Antara Jerman dengan Spanyol Itu yang betul-betul Lagas Itu sebetulnya yang final sebenarnya Kata orang Kenapa tuh Bang? Kenapa tuh? Sayang Bahwa Kukwea dianggap Ya tidak Tidak Tangannya tidak aktif katanya Mestinya kalau komen belakang Kalau mau ini Punya gak punya niat ini Ya udah begini Tapi kan ini dia begini Pasti punya Punya intensi Untuk menahan bol dengan tangan Ya apapun keputusan wasit Ya kita harus mencontoh juga Atau bisa Tidak ada yang protes Atau bisa dibilang Ya mungkin saat ini Generasi mudanya Yang mungkin yang punya andil Sebagaimana tadi sampaikan Di Spanyol dan Inggris pun juga Dua-duanya dibuat oleh Fondasi pemain muda Dan dua-duanya Karena Faktor Higa itu berjalan Ya berjalan Dua-duanya disama-sama Pemain yang sama main di klub Misalnya Nachul Akan nanti berhadapan dengan Belingham Yang sama-sama di Real Madrid Yang menarik nanti Bokai Yusaka berhadapan lagi Dengan Kupurela Yang main di Chelsea Dan main di Arsenal Jadi derby Londonnya Kelihatan disini Jadi Apapun hasilnya Feeling Bahwa football coming home Bisa terjadi Bisa terjadi Bang Mara ini kan Juga piala Eropa ini Mencetak sejarah Gol tercepat Kemudian gol Dengan pemain tertemuan Termudah pun Termudah pun juga ada Bang Mungkin akan sulit Untuk memecahkan Rekorla Minimal Sepanjang perjalanan Dari piala Eropa ini Anda mencermatnya Seperti apa Bang? Kalau di Indonesia sih Hype-nya kurang ya Tapi kalau di luar Luar biasa ya Luar biasa Luar biasa Tapi ya memang Tim-tim besar Yang kita Lihat Misalnya Belanda Perancis Perancis yang Mengejutkan Kehilangan Pogba Hilang Hilang ritme Jadi kayak Antusiasmenya Apalagi mungkin Di Indonesia kurang Mungkin karena Salah satu faktornya Adalah star-star tersebut Begitu ya Bukan juga Karena pertandingan Dini hari kali ya Berat juga Ini mau milih Masih digaji Atau gimana Tapi tadi Bang Mara Sempat menyinggung Beberapa nama Yang mungkin akan menjadi Rising star Begitu ya Lamin Yamal ya Bang? Lamin Yamal Lamin Yamal Ini seberapa besar Sebenarnya kalau Anda melihat Permain muda Permainnya cukup cantik Memang semua orang Memuji Bahwa pemain Dia cetak gol 17 tahun kurang 4 hari Dia baru ulang tahun kemarin Apakah dia akan Dapat kado terindah Ulang tahun ke 17 tahunnya Sweet 17-nya Lewat final ini Terbuka lebar ya Terbuka lebar Dan apakah juga Inggris setelah 58 tahun Akan bisa mencetak sejarah Bisa juara Di luar kandang Karena Inggris juara Di luar kandang sendiri Dan ini yang pertama Di luar kandang Sejarahnya bagaimana Kalau sudah di luar kandang Feeling redaksi Memang pilihannya Kalau lihat grafik Dia menanjak Inggris Spanyol terus memang Permain itu Tapi dua-duanya Tipikalnya Sama sekarang Karena Setelah masuk Sepak bola Spanyol Invasi ke Inggris Dengan masuknya Pep Guardiola Kan latar-latar main Mainnya agak lebih ke dalam Main lebih hati-hati Pertahan Ya pertahanan Inggris Lebih baik Pertahanan sebagus Serangan Spanyol juga Lebih Lebih Komposisi pemain sendiri Dan pelatih Bang Hampir Bang Kalau pelatih Ya dua-dua Louis Delaconte Juga bukan pelatih Ternama Tapi dia membawa Spanyol Di Junior Sampai juara Dia Louis Delaconte Gareth Sudgit Belum pernah Baik di pelatih klub Dia akan dipecat juga Bawa klub Di gradasi juga Ada pengaruh Tapi pelatih Dengan nama besar Sebagai pemain Belum jaminan Untuk sukses Sebagai pelatih Timnya Hanya satu Dua Bakenbauer Sama pelatih Perancis Deskamp Artinya tidak Tidak terlalu banyak Ada pengaruh Bang Kalau tadi Abang di awal Mewakili redaksi Mengatakan Ya Southgate sendiri Kan juga Dia pemain tengah Misalnya seperti itu Dia gelandang bertahan Ya PC dia pasti Lebih bertahan Dia akan Lebih memperkuat Pertahanan dulu Baru setelah aman Baru dia keluar Dan kalau kelihatan Perjalanan Kan ingin Sebegitu tertinggal Baru keluar Tunggu dulu ya Tunggu dulu Lebih ke dalam Yang membuat Phil Coden Tidak berkembang Kalau di klub Di city Dia lebih keluar Bang Kira-kira nih Kan Segala sesuatu Pasti kita harus menariknya Ke Kita nih Indonesia Redaksi Melihat dari Pesta Euphoria Eropa ini Khususnya untuk penanganan Siapa kebali tanah air Ya Ini sebagai bukti bahwa Kompetisi yang baik Pasti akan menghasilkan Timnas yang baik Proses yang baik Akhirnya yang baik Tapi ya Kalau kita lihat sekarang kan Kita dengan Timnas sekarang dengan SIN STY Dengan kita Melakukan proses Jalan pintas Lewat Memanggil Pemain-pemain keturunan Jadi kan prosesnya ada Ya kalau kita lihat Timnas utama Indonesia Kan Melanda gagal Bercanda Spill juga Ini kayaknya menarik Dan akan menegangkan sekali Nantinya Pertandingan antara Inggris dan juga Spanyol Saya mau nanya-nya Prediksi Mbak Mara Kayaknya gak mungkin juga Dijawabkan Tapi gak mungkin Foodworm coming home Itu kan dari Inggris Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Redaksi TV One Atas waktunya pagi ini Baik pemirsa Kita tinggalkan informasi ini Dan segera berlanjut Untuk mengetahui Bagaimana Pilkada Jokarta Karena memang ada nama Kayesang Babah Alun Apakah ini menandakan Bahwa RK ternyata Memang hanya di Jawa Barat Tidak akan berlagak di Jokarta Saat lagi tetap bersama kami Di Apakah Beri Dua Cepagi Jelang pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Sejumlah partai politik Mulai menunjukkan Keliatnya Terlebih Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Partai Golkar Siap memberikan tiket Kepada Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Kayesang Pangarep Untuk ikut kontestasi Di Pilkada Jakarta 2024 Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Saat menerima kunjungan Ketua Umum PSI Kayesang Pangarep Di kantor Dewan Pimpinan Golkar Di Jakarta Barat Kamis lalu Tak hanya itu Golkar pun menyiapkan Yusuf Hamka Menjadi calon Wakil Kayesang Pangarep Jika berminat maju Di pemilihan Gubernur Atau Pilgub Jakarta 2024 Meski kurang Dua bulan waktu Pendaftaran Pilkada 2024 Proses penetapan calon Yang diusung Semakin dinamis Masing-masing partai Tentu ingin Menyodorkan Jaguannya Untuk maju Di Pilkada 2024 Lantas Jika Kaesang Bersedia dipasangkan Dengan Yusuf Hamka Di Pilgub Jakarta Apakah ini Sebagai bentuk Bargening Bagi Ridwan Kamil Di Jawa Barat Lalu bagaimana Hitung-hitung Politik Di Pilgub Jakarta Tim TV One Tim TV One Politikus Partai Golkar Sekaligus Toba Pilu juga ya Selamat pagi Assalamualaikum Selamat pagi Assalamualaikum Bang Maman Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kejawa Barat Saya kira Yang utama itu Soal RK Supaya gak lagi Dikaitkan dengan Jakarta Itu kayaknya Ini untuk Mengamputasi Supaya partai-partai Dikim itu Stop Dan berhenti Bicara RK Tentang Akan bertanding Melawan Anis Di Jakarta Karena kalau kita Melihat kecendungan Rata-rata secara umum Yang berharap RK Maju di Jakarta Itu bukan Golkar Justru Tapi partai di luar Golkar Tapi di dalam Kini ya Jadi pernyataan Pak Elangga kemarin Soal pasangan Kaabah itu Kaisang dan Abah itu Kaabah lo ya Ba-ba-halun Bukan apa ya Itu tentu Mengamputasi Spekulasi tentang Rituan Kamil Karena Saya kira Golkar Cukup rasional Yang saya kira Pendekatannya cukup Sientifik Bahwa RK itu Jauh lebih memungkinkan Menang Jauh potensinya Lebih besar itu Di Jawa Barat Tapi kan Kaisang kan Nyetuk juga tuh Kalau bosen Di Jawa Barat Boleh lah main-main Ke Jakarta Nah itu yang kedua Ketika proposal politik Yang coba untuk Disampaikan oleh Pak Elangga Kaisang dan Apa namanya Pak Hamka ini PSI kan bereaksi Ini belum Menjadi keputusan yang final Baru setelah itu Kaisang muncul Artinya apa Kaisang sepertinya Lebih tertarik dengan RK di Jakarta Ketimbang dengan Boya Hamka Tapi Golkar begini Gak mau Sangat kelihatan Gak mau Artinya Hamka yang dimunculkan Bagi saya ini adalah Bahasa metafor Bagaimana Golkar Sebenarnya menolak Rituan Kamil Dikaitkan dengan Jakarta Kalau pun toh Ingin ada kader-kader Golkar lain yang di Jakarta Saya kira eksposinya banyak Masih banyak nama gitu ya Bukan Hamnya Pak Hamka Tapi kan ada nama lain Dulu Zaki sempat disebut Erwin Aksa Kemudian Erwin Aksa Itu kan pesan politik Kepada partai-partai di Kim Di luar Golkar tentu saja Gimana Bang Maman nih Bang Maman Bang Maman Atau Pak ini menegaskan Bahwa sebenarnya Erkan tidak usah lagi Dikait-kaitkan dengan Jakarta Walaupun sebenarnya kan Tadinya dari kader Golkar Kan ada tiga nama Begitu ya Yang diberi surat tugas Untuk bisa berlagak di Jakarta Padahal juga gak kalah kerennya kok Istilahnya Kalau tadi Erlangga sudah nyebut Kak Bah Bisa juga kawan loh Kawan tuh apa Kaisang Ridwan Coba gimana Kira-kira Bang Maman Bisa Ya jadi Mas Pertama makasih banyak loh Buat TV One Undang-undang kita Saya harus sampaikan Satu hal Eh dua hal ya Dan ini sudah menjadi rumus Common practice kita Dalam proses perheratan Pilkada Maupun Pileg Pilpres dan lain sebagainya Sama halnya juga Pilpres ya Dulu juga Dasar pertimbangan pertama Kalau kita mau melakukan Mengambil langkah Keputusan politik Terkait pencalonan Di eksekutif Pasti landasan pertama Adalah saintifik Yaitu pertimbangan Hasil survei Namun Yang harus dipahami Dalam konteks Pilkada Kali ini Oleh teman-teman semua Dan juga seluruh Masyarakat Dan publik Bahwa ada Kesepemahaman Dan kesepakatan Di antara Ketua Umum Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju Yaitu Partai Demokrat Partai PAN Partai Gerindra Partai Golkar PSI Dan Partai-partai pendukung Pak Prabowo Untuk coba melanjutkan Koalisi dari Tingkat nasional Turun ke tingkat provinsi Dan tingkat daerah Nah Ini yang harus dipahami Kenapa Semangat itu Kita dorong Karena ada keinginan Agar proses Konsolidasi politik Dan implementasi Program-program Dari tingkat pusat Tingkat provinsi Dan daerah itu Berjalan secara Optimal Itu semangatnya Jadi Artinya Memang ada sedikit Perbedaan nih Dari Pilkada-Pilkada Sebelumnya Jadi ada Kesepemahaman Politik tingkat nasional Yang ingin dibangun Oleh Partai Koalisi Tapi tanpa Mengesampingkan juga Untuk mengajak Partai-partai Di Luar Koalisi Yang tentunya Sekarang sedang terjadi Proses komunikasi politik Nah dua situasi ini Yang tentunya Harus dilihat Bahwa Proses pengambilan Keputusan Tidak bisa Gegabah Begitu saja Saya ingin Sampaikan bahwa Munculnya Nama Mas Kaisang Dan Baba Alun Atau Yusuf Amka Itu sebetulnya Dalam rangka Untuk melempar Tes water Ke publik Sambil juga Kita melihat Tren dari Mas Ridwan Kamil Apakah Tren di Jakarta Ini Meningkat Atau Tren di Jawa Barat Meningkat Atau Menurun Ini harus dilihat Mbak Karena begini Proses pengambilan Keputusan Untuk dua daerah ini Berkait Jakarta Jawa Barat Dan daerah lainnya Jawa Banten Jawa Tengah Dan Jawa Timur Tentunya Tidak bisa Gegabah Begitu saja Sebagai contoh Kita sudah Ambil Keputusan Dan ada Kesemahaman Di Jawa Timur Di Jawa Tengah Juga sekarang Lagi dalam Proses Apa Kalau isilah kita Kita lagi Melihat Respon publik Kan masih ada Waktu satu bulan Jadi makanya Kalau ditanya Seperti apa Gotak Gatoknya Jadi kalau mau dibilang Sampai hari ini Kami-kami yang ada Di Partai Golkar Dalam rangka Untuk menghormati Dan menghargai Kesemahaman Semangat kita ke depan Untuk terbangunnya Implementasi program Yang optimal Tentunya Golkar Juga tidak mau Gegabah Dalam mengambil Keputusan Gitu Jadi Kita Akan melihat Tren Survei Tren respon publik Terhadap Pasangan-pasangan Yang mau kita dorong Oke Bang Laman Test water Cek ombak Kang Pipin Aman Mau dicek Sama Kak Bah Katanya Gimana Kang Pipin Yang pertama Kami tentu Menghormati Itu ya Bahwa Dan kami Bersyukur Kalau memang ada Pasangan Yang siap Untuk bertanding Artinya apa Demokrasi kita Sehat Yang kita khawatirkan Kan di setiap Pilkada itu Ketika calon yang kuat Melawan kota kosong Itu sebetulnya Di berbagai daerah Dan seharusnya memang Kita sebagai partai politik Bertanggung jawab Bahwa proses Demokrasi itu Berjalan dengan sehat Nah Bagi kami Setiap partai politik Akan melihat Dimana titik awalnya Berapa persen Jadi misalnya aman Kira-kira Disurvei Kira-kira berapa nanti Kalau tadi misalnya Kalau betul misalnya Gokarang Kaisang sama Yusuf Hamka Kira-kira berapa Titik nolnya Titik awalnya Dari situ nanti Akan berkita hitung Berapa waktu Yang kita miliki Ihtiar seberapa besar Yang harus kita keluarkan Logistik Kemudian strategi Pemenangan Dan sebagainya Karena bagi kita Setiap partai politik Tentu kita akan berhitung Menang kalahnya Potensinya ke depan Karena tentu kita Maju untuk menang Bukan untuk kalah Nah yang kedua Bagi kami ya Bagi PKS Yang terpenting adalah Ketika kita bertarung Dimanapun Di pilkada Pilpres sudah mengambil Pilpres dan pemilu kemarin Memberikan pelajaran bagi kita Yang dibutuhkan oleh kita Adalah lapangan yang datar Yang dibutuhkan oleh kita Adalah tidak boleh Ke depan Siapapun silahkan Siapapun partai politik Diusung oleh siapapun Di belakangnya ada siapapun Yang penting Tidak boleh ada Politisasi Bansos Tidak boleh ada Politisasi Aparat Berikan keleluasaan Bagi warga Jakarta Untuk memilih Dan bagi kita Yang penting adalah Rakyat Jakarta Punya hak Untuk mendapatkan Pemimpin Gubernur Dan wakil gubernur Yang terbaik Oke nanti saya mau Ke Bang Maman Sebelum ke Mas Adi Bang Maman Kan tadi Mas Adi sempat mengatakan Bahwa ini Yang menginginkan RK untuk di Jakarta Lebih banyak partai Di dalam KIM Di luar partai Golkar Lantai sudahkah Dikomunikasikan Kak Abah ini Nanti kita akan sambung lagi Di segmen berikut Ya tetap bersama kami Kita langsung lanjutkan Perbincangan Mas Adi Kalau kata Kampimpin Tadi sih Ya siapapun Ya aman Kayaknya cukup pede Begitu ya Asal lapangannya datar Gak ada politisasi Bansos dan lain sebagainya Keluar tuh Kalau PKS itu Terkait dengan Keluarga besarnya Pak Jokowi Templatenya satu Bansos Jadi ketika Kaisang dikaitkan Dengan Pilkata Jakarta Bansos lagi Aparat dan seterusnya Padahal Ketum PSI Kemarin Main lah Tidak ditujukan Kepada satu pihak Kepada semua pihak Lanjut mas Tapi Kalau Saya Bicara hasil Pilpres Di Jakarta ya Kalau mau jujur Sebenarnya Khusus untuk Jakarta Anis itu menang Dari Prabowo dan Gibran Yang membuat Prabowo Gibran Unggul dari Anis Dan Mohaimin itu Karena suara yang dari Lonegeri Juga dihitung di Jakarta Jadi itu yang sebenarnya Membuat kenapa Proposal politik PKS itu Adalah Anis Baswedan Dan Sohibul Mena Mereka confident Bahwa Anis ini Punya penetrasi Dan dukungan kuat di Jakarta Jadi teman-teman Bisa dicek Hasil penghitungan suara Di Pilpres kemarin Anis dan Mohaimin Itu suara Untuk khusus Jakarta Pemilih Jakarta Itu unggul Tapi tipis ya Dari Prabowo dan Gibran Yang membuat Gibran Dan Prabowo unggul Terhadap Amin Suara dari luar negeri Adalah limpahan suara dari Luar negeri Dapi luar negeri Dapi luar negeri Setahu saya begitu Kalkulasinya Jadi ini yang sepertinya PKS pada level confident Di atas rata-rata Kemudian mencoba Untuk menawarkan Bahwa Anis sebenarnya Berpasangan dengan Sohibul Iman Itu relatif agak kompetitif Dan diharapkan akan mampu Untuk memenangkan Pertarungan di Bilgo Nah yang menarik Sebenarnya di Kim Di Kim ini kan Secara perlahan Misalnya Golkar Tak lagi menyodorkan Amari Tuhan Kamil Ada Yusuf Hamka Kaisang kemudian Dikaitkan dengan Jakarta Tentu Saya sangat berharap Sebenarnya Partai pemenang Pilpres Seperti Gerindra Memunculkan nama Tentu Orang bertanya-tanya Partai pemenang Pilpres Seperti Gerindra Kok rasa-rasanya Tawadu nih Untuk Jakarta Di Jawa Barat Sudah memunculkan Apa Kang Demul ya Demul Yadi Di Banten Misalnya Andrasoni Di berbagai tempat Juga memunculkan nama Kita gak ada Melibatkan Gerindra Di Jakarta itu Sebenarnya Kalau mau jujur Stok soal Kader Gerindra Yang relatif kompetitif Untuk dimajukan Itu banyak Apalagi misalnya Historisitas Gerindra Maju di Pilgup Jakarta Itu siapapun Yang diusung menang Dulu mendukung Jokowi dan Apa namanya Ahok kan menang Sebelumnya juga Mendukung Fokke menang Dan seterusnya Itu yang sebenarnya Ditunggu betul oleh publik Jadi Pembicaraan Soal kandidat Di Jakarta Dari Partai Kim Bagi saya Jangan hanya dikunci Persoalan Kaisang Karena bagi saya Kalau bicara Data driven Atau yang Kalkulasinya Sientifik Tentu Kaisang Namanya Itu tidak sekuat Rituan Kamil Tidak sekuat Ahok Lebih moncar Di Jawa Tengah Makanya Bang Pimpin Sebenarnya Satir itu pernyatannya Kita mengapresiasi Dan happy Kalau Kaisang yang maju Paling Bang Pimpin Mau ngomong nih Kalau lawannya begini Gak berat-berat amat Kira-kira begitu Bukan gak berapa Kalau lawannya begini Aman banget kita Karena yang diperhitungkan Oleh Kang Pimpin Oleh pendukung Anies Baswedan Itu Rituan Kamil Yang maju di Jakarta Relatif kompetitif Dan mendekati Sorry to say Kaisang itu justru Kuatnya di Jawa Tengah Ketimbang di Jakarta Jadi dalam konteks itulah Sepertinya Orang yang paling banyak Menunggu itu Adalah elemen Mas Adi mau mengatakan Test the water Ini salah orang Gitu maksudnya Ya karena namanya juga Test the water Bisa berubah Kan menunya Bisa berubah Simulasinya Kan nama-nama dulu Yang muncul Tiba-tiba hilang Dulu misalnya Gerinda itu menyebut Nama Budi Juwondono Nebut nama Mbak Sarah Ada Bang Riza Patria Tiba-tiba Kemudian di Tangerang Selatan Dulu kita juga Sempat mendengar Partai-partai yang Seperti Pan ya Itu kan punya kader bagus Kan ada Eko Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi belakangan Kok hilang Bahwa seakan-akan Di Kim ini Akan memberikan Jalan terang kepada Kaisang Untuk maju Pilgup Jakarta Waduh banyak pertanyaan Tuh dari Mas Adi Bang Maman Silahkan Bang Maman Di komentari Bang Maman Ya gimana Apa ininya Yang terakhir saja Bang Maman Ini kayaknya Teman-teman di Kim Ini emang Sengaja Ingin membuat Semacam kayak Jalur khusus Begitu Untuk Kaisang Ya gini Mas Semua ini Tadi dari awal Saya bilang Semua masih Sangat dinamis Karena juga Survei di Jawa Tengah Kan juga Nama Mas Kaisang Kan juga muncul Dan keluar Lalu Di DKI juga Di DKI juga Kita lagi Mau Lihat juga Seperti apa Respon publik Pada saat Muncul nama Mas Kaisang Dan juga Kader Golkar Kita munculkan Pak Yusuf Amka Jadi kalau Ditanya kepada kami Sampai detik hari ini Kita masih Melihatnya Semua sangat Dinamis Sebagai contoh Misalnya Banten Banten Kalau dilihat Dari Hasil survei Dilihat dari Pendekatan Konsolidasi partai Dan dari internal Kita sudah Mendorong Bu Airin Namun Perlu diingat Mitra koalisinya Bu Airin Dalam hal ini Terkait wakil Juga masih Belum putus Jadi artinya Semua masih Sangat dinamis Dan kalau Ditanya Hari ini Masih terlalu dini Kita untuk Ambil keputusan Namun Pada saat Wacana ini Kita munculkan Mas Kaisang Dengan Pak Yusuf Amka Atau dalam hal ini Pak Bahlun Dalam beberapa Respon Ternyata positif Gitu loh Cuman kan kita Belum bisa Ambil kesimpulan Secara utuh Apakah respon Positifnya ini Dalam konteks Dalam konteks Bagaimana Positif dari partai-partai Di dalam Kim Atau positif Gimana Bang Maman Respon dari Beberapa basis Jejaring Dan ini baru Makanya kita Lagi mau lihat dulu Dalam waktu Kurang lebih Dua minggu ke depan Karena kan sekarang Kita lagi survei lagi Yang kedua Survei resmi Partai Golkar Yang pertama Sudah keluar Lalu yang kedua Juga lagi Kita cek Surveinya Jadi Poinnya begini Kami tidak akan Gegabah Untuk mengambil Keputusan Karena Ini sama halnya Pada satu waktu Kita Pengambilan keputusan Pilpres Jadi kita juga Tidak hanya Sekedar melihat Faktor elektabilitas Saja Tapi faktor Preferensi Koalisi partai Lalu yang paling penting Itu sebetulnya Ada hal yang kita Lupakan Apa Pasca saat Jadi Jadi kita Tidak bisa juga Hanya sekedar Memikirkan Oh bagaimana caranya Memenangkan Kontestasi Tapi kita juga Harus melihat Pada saat Kandidat yang kita Dukung ini Berlaku tidak hanya Di Jakarta ya Berlaku tidak hanya Di Jawa Barat Berlaku tidak hanya Di Banten Tapi di seluruh Indonesia Pada saat Kandidat yang kita Dorong Setelah jadi Apakah dia bisa Sustain Lima tahun ke depan Untuk memastikan Program-program Yang nanti ditawarkan Oleh mereka Dan juga Doktrin karya-karya Yang ada di partai Itu bisa berjalan Secara mulus Jadi Banyak hal Yang memang harus Dihitung-hitung Dan ditimbang-timbang Mengingat tadi Saya bilang Bahwa Ada keinginan besar Partai Koalisi Indonesia Maju Untuk membangun Linearitas Untuk membangun Intensitas Implementasi Program-program Dari tingkat pusat Provinsi Dan daerah Makanya ada Spirit Koalisi Ini Pak Maman Baik Jadi masih kalkulasi PKS Terakhir Pertama Kami harus Melihat bahwa Pemilih Jakarta Itu cerdas Dan rasional Di situ Jadi bahwa Di antara Daerah-daerah Mungkin dari level Pendidikannya Juga rata-rata Lebih tinggi Dan tentu Kita harus Memberikan Calon yang Punya Pengalaman Rekam jejak Punya Rekam prestasi Meskipun ada Tadi data berdasarkan Basis-basis Yang disampaikan Betul Dan nanti Saya kira Dari Pemilu-pemilu Sebelumnya Dari pilkada-pilkada Sebelumnya Masyarakat Jakarta Tentu akan memilih Mana yang Punya Apa Capacity To govern Kemampuan Untuk memerintahnya Lebih baik Bagaimana Menyelesaikan Persoalan Jakarta Lihat dari Rekam jejaknya Mereka Kami melihat Tes The water Tes pasar Itu sah-sah saja Saya cek ombak Dan itu kami harus hormati Bahwa setiap partai Politik Nanti akan Dilihat dari Surveinya Tetapi sekali lagi Bagi kami Kami Sangat memahami Kalau setiap Partai politik Sebetulnya Menginginkan Kadernya Untuk menjadi Calon kepala daerah Karena bagi kami Memang Di pilkada ini Juga ada Relaksasi politik Wajar kalau Misalnya di Kim Saja ada Perbedaan Pandangan Terhadap siapa Yang akan dimunculkan Di Jawa Barat Siapa Di Jakarta Siapa Tetapi kami Hormati itu Bagi kami Sekali lagi Bagi PKS Ketika kami Mengusung Pak Anies Dan Pak Sohibul Iman Ini adalah Pasangan yang terbaik Yang kami Sodorkan kepada Rakyat Jakarta Silahkan Dilihat Satu persatu Silahkan Dilihat Rekam bijaknya Bagaimana prestasinya Ketika Pak Anies Memimpin Jakarta Apa Realistis Pada Pada satu titiknya Kita juga akan Melihat Realitas Di lapangan Bukan hanya Sekedar faktor Survei Tapi faktor Preferensi Koalisi Partai Lalu yang ketiga Bagaimana nanti Setelah Kandidat Terpilih Artinya Banyak-banyak Faktor Mas Jadi Karena tadi Kalau melihat Jakarta Kita melihat Rekan jejak Yang sampai hari ini Belum ada Perubahan yang signifikan Dalam banyak Dalam beberapa hal Yang paling utama Itu Sebetulnya Kalau kita melihat Wajah Jakarta Itu dua hal Infrastruktur Di beberapa daerah Itu masih sangat Kontradiktif Lalu yang kedua Juga Faktor Bagaimana caranya Mengurai kemancetan Makanya muncul Namanya Bapak Agur Yang memang Sampai hari ini Kita tahu Yang disedurkan oleh Partai Golka Baik Bang Maman Tapi saya mau Respon dulu Persoalan macet Di Jakarta Tidak hanya Ditujukan kepada Gubernurnya Tetapi kepada Presidennya Saya ingat dulu Waktu itu Ketika Pak Jokowi Mau maju menjadi Presiden Waktu itu Akan lebih mudah Menyelesaikan Macet ketika Jadi Presiden Tetapi itu Sampai sekarang Terjadi kemacetan Artinya bukan Sanya satu faktor Kita harus buka Sisi dialog lainnya Begitu ya Mas Adi setuju ya Pilkada Jakarta Emang rasa Pilpres Begitu ya Mas Adi Terima kasih banyak Kamu Pimpin Mas Adi Dan juga Bang Maman Sudah hadir pagi hari ini Selalu Assalamualaikum Selesai untuk Anda Semoga Baik Dan ini juga Sekali menjadi akhir Pertanyaan kita di Apagama Rujia pagi hari ini Saya Arief Adi Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa